BAYANGKAN INDONESIA Bayangkan Indonesia menjadi pusat perawatan jet tempur paling canggih di dunia. Apakah ini hanya mimpi atau kenyataan yang akan segera terwujud? PT Dirgantara Indonesia, PT DI, sedang bergerak menuju status raksasa Dirgantara dengan layanan MRO untuk jet tempur Rafale. Mari kita telusuri potensi besar ini dan apa yang sudah dicapai oleh PT DI. Pada tahun 2025, dunia Dirgantara Indonesia sedang berada di ambang sebuah lompatan besar. PT Dirgantara Indonesia, atau yang lebih dikenal sebagai PT DI, memiliki kesempatan emas untuk menjadi pemain utama dalam industri jet tempur global. Ini bukan hanya sekadar kabar angin, tetapi didukung oleh perkembangan nyata dan kerjasama internasional yang telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir. Kebangkitan Industri Dirgantara PT DI adalah perusahaan milik negara yang telah berdiri sejak tahun 1976 dengan sejarah panjang dalam manufaktur pesawat terbang sipil dan militer. Pada Oktober 2022, PT DI dan AMROC dari Abu Dhabi menandatangani perjanjian kerjasama untuk menjadikan PT DI sebagai hub MRO untuk produk-produk PT DI di Timur Tengah dan Afrika, menunjukkan bahwa PT DI sudah mulai memperluas jangkauan internasionalnya. Layanan MRO Rafale Dengan pengadaan jet tempur Rafale dari Perancis, Indonesia tidak hanya membeli pesawat, tetapi juga memasuki era baru dalam industri pertahanan dan dirgantara. Program offset dan transfer teknologi yang disepakati antara PT DI dan Dasaut Aviation memungkinkan Indonesia untuk memproduksi beberapa komponen pesawat Rafale secara lokal, meningkatkan kemampuan domestik dalam bidang perawatan, perbaikan, dan overhaul MRO. Menurut laporan dari Tempo.co pada September 2024, Gita Amperiawan, Direktur Utama PT DI, menyatakan bahwa beberapa bagian dari pesawat Rafale akan diproduksi di Indonesia yang akan membuka peluang luas bagi PT DI untuk mengembangkan kemampuan MRO. Peluang dan Tantangan Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa infrastruktur dan kemampuan teknis PT DI mampu memenuhi standar internasional yang dibutuhkan untuk MRO pesawat tempur sekelas Rafale. Namun, dengan fasilitas produksi yang sudah ada dan kerjasama dengan perusahaan global seperti Dasaut, potensi untuk menjadi raksasa dirgantara bukanlah hal yang mustahil. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di bidang teknik, serta dukungan pemerintah yang kuat untuk memajukan industri strategis ini. Kerjasama Internasional Kerjasama tidak berhenti sampai di sini. PT DI juga telah menjadi bagian dari rantai pasok global untuk produksi pesawat tempur Rafale. Sebagaimana disebutkan dalam berita dari detik.com pada September 2024, yang menyatakan bahwa PT DI berharap bisa mengambil kemampuan MRO dari Rafale. Ini bukan hanya tentang perawatan dan perbaikan, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem industri dirgantara yang lebih luas di Indonesia. Dampak Ekonomi Dengan menjadi pusat MRO untuk jet tempur Rafale, Indonesia bisa menarik lebih banyak investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kemampuan industri domestik. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan industri pertahanan dan dirgantara Indonesia. Di balik ini, ada potensi untuk mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan yang akan menguntungkan sektor pendidikan dan penelitian di bidang ini. Jadi, apakah PT DI akan menjadi raksasa dirgantara dunia? Dengan langkah-langkah yang sudah diambil dan rencana yang sedang dikerjakan, potensinya sangat nyata. Indonesia, dengan dukungan dari kerjasama internasional dan komitmen pemerintah, sedang bergerak menuju masa depan di mana kita tidak hanya mengoperasikan, tetapi juga memelihara dan memproduksi teknologi penerbangan canggih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk update terbaru tentang industri dirgantara Indonesia. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton,